Pemirsa di balik minimnya alut sista, TNI yang akan segera berulang tahun tetap semangat mempertunjukkan kebolehannya. Seperti diketahui, TNI memiliki sejumlah prajurit handal yang kemampuannya tak kalah dengan negara lain. Namun, terpaksa mengoperasikan alut sista usang. Aerobatic Dynamic Pegasus, yang dipimpin oleh Komandan Squadron 7, Letko penerbang Sapuan ini akan menghiasi Langit Jakarta. Dalam beringatan ulang tahun tentara nasional Indonesia ke-67. Jika selama ini dunia dirgantara seringkali disuguhkan tontonan aerobatik pesawat, maka kali ini tim demo udara dengan helikopter jenis kolibri juga akan ambil bagian, melakukan manuver-manuver cantik dan menegangkan. Selain helikopter, tim aerobatik andalan Indonesia, Jupiter Aerobatic Team dengan pesawat Wongbi buatan Korea, juga akan menampilkan sejumlah atraksi menegangkan di udara, seperti mirroring, inverted diamond hingga pompers. Selain atraksi udara, setiap kesatuan juga melakukan demo. Angkatan Darat menunjukkan keterampilannya menerobos halang rintang dari balok kayu. Sementara TNI Angkatan Laut, unjuk kebolehan mengoperasikan perau karet dengan cara menarik. Bapak Presiden dan pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran untuk membangun TNI menuju kekuatan minimum essential force yang secara konsisten dilakukan. Dan kalau pada tahun 2012 yang lalu, TNI mendapat alokasi Rp64,4 triliun, maka pada tahun 2013 ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk TNI sebesar Rp77,7 triliun. Perjalanan panjang TNI diwarnai dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa prajurit-prajurit handal lantaran mengoperasikan alutsista usang. Restopernove, Ari Setiakusuma, Jakarta